Memasuki bulan Ramadan, salah satu pelanggaran yang sering terjadi ialah banyaknya pedagang kaki lima musiman. Baik itu pedagang makanan maupun pakaian yang menggelar dagangannya di atas trotoar jalan. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu ketertiban umum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Tabalong Samsul Hadi mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penambahan personil serta jadwal kegiatan. Dalam penjagaan ketentraman dan ketertiban umum memasuki bulan Ramadan. Ya, istilah pendekatan bersuasin supaya kita bisa melakukan peminat, menantukkan mereka, paling membeli teguran dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya sudah di luar itu, makanya itu kami juga ada tenaga kebayang S, yang barangkali bisa memindah. Nah, kalau yang itu menyantuk masalah tindak pidana, barangkali nanti akan berkara bersama dengan pendekori. Lebih lanjut, Samsul menjelaskan, petugas Satpol PP akan melakukan patroli siang dan malam terkait ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Skala bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas akan lebih mengutamakan pendekatan persuasi. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.